Halo teman-teman semua Selamat datang kembali di youtube channel ku Sandy Kitchen Kali ini saya mau ajak kalian Untuk melihat-lihat Kebun mertuaku Yang ada di taman belakangnya beliau ya Nah beliau itu Di taman belakang ada nanam sayuran Ada bunga-bunga Dan ada juga buah-buahan Dan di sana juga Ada buah-buahan liar Jadi ikutin keseruanku Untuk memetik buah Di sana Hai teman-teman Ini dia Rodebesen namanya disini Tapi ini belum bisa ditanam ya Ini punyanya mertua Mama mertua Ini kalau gak dikasih Net seperti ini Dia akan dihabisin Sama burung-burung liar disini Lihat warnanya Merah banget guys Tapi ini kata mertua Belum bisa dipanen Karena masih Masih apa namanya Kecut ya Ini aslinya kecut banget Tapi Kalau sudah agak mateng Dia manis Nah ini Besen yang putih Beris warna putih Cute ya warnanya ya Gak tau ini rasanya Kayak apa guys Aku mau coba Satu Rasanya tuh kayak apa ya Manis gak manis banget Cuma ada agak-agak Ada sepetnya sedikit Jadi kebun mertua Aku tuh gede ya Ini ada Buah plam Ini juga belum bisa dipanen Buahnya masih kecil-kecil ya Teman-teman Ini lihat Kecil-kecil Terus Ini masih Apa Atos Mertua aku juga Nanam Strawberry Ini guys Strawberry guys Aku nyolong Strawberry Gak nyolong sih Sebenernya Suama mertua Kalau mau metik Disuruh metik Aku mau cobain ya Ini pasti manis Oh my god Oh god Super sweet 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 Manis banget Ini pohon Pohon apel Lihat Apel ini kecil pohonnya Tapi buahnya banyak sih Nah seperti ini Masih kecil-kecil ya Ini apelnya kecil banget Gak tau ini nanti mau Tumbuh besar atau enggak Cuma ini kecil Super mungil Terus itu pohon apel yang besar Ini udah Usianya udah puluhan tahun Tahun kemarin itu Buahnya enggak terlalu banyak ya Kayaknya dia udah kayak Enggak mau berbuah lagi gitu Terus tahun ini Kayaknya juga Buahnya sedikit Itu dia teman-teman Yang satunya Rode Besen Atau beri Warna merah Nah ini buahnya agak-agak besaran ya Dari yang tadi Cuma ini warnanya Lihat Warnanya masih Ada kuningnya Ada merah muda Belum merah banget Ini kalau udah mateng tuh Warnanya merah banget Aku mau nyobain Aku mau petik Aku cobain makan Ini aku mau cobain Yang warna merah ini Sudah manis apa belum Kejut guys Sepet gitu rasanya Terus dia dikasih plastik-plastik Begitu untuk melindunginya Dari burung ya Beliau juga nanam Ini buat salad Lihat guys Sangat segar Yang di sebelah sana itu Apa ya Tomat sama Apa itu Kruset Nah guys yang disitu itu Pohon walnut ya Pohonnya besar banget Sekitar 200 tahun Pohonnya bagus banget Besar Ini dari Perang dunia kedua Itu sudah besar Karena tadinya ada dua Yang satunya itu Mereka potong Terus dipakai Buat bikin senjata Atau apa gitu Waktu perang dunia kedua Terus ini yang satunya Sampai sekarang masih hidup Jadi pohon ini Sudah tua banget Pohon tua aku tuh Bagus guys Banyak bunga Ini bunga hortensia Yang warna biru Ini aku cinta banget Nice Nice Nah di kebun mertua aku ini Tumbuh juga Tumbuhan liar Yaitu Dari frambos Atau Raspberry Saya mau memetiknya Semoga aja Bisa nemu Nah Lihat teman-teman Ini Ini Eh ya Ditarik begini ya Cara mengambilnya Nih Aku mau coba Coba makan Gak prove Sangat kecil ya Gak tau ini manis atau enggak Manis Oh ini Belum Belum tua Kayaknya ini Raspberry ini Tumbuh secara liar Di taman belakang Bagian paling belakang Lihat guys Gratis ini guys Lihat ini Lihat Yummy Yummy Jadi buat Memetiknya itu Cuma ditarik begini Lihat Ditarik Rasanya Ini kalau beli di supermarket Mahal ya teman-teman Lihat Wow Aku mau makan lagi Lihat Probe aja Hmm Hmm Dekat That's sweet Banyak teman-teman Ini Buahnya banyak banget Sudah banyak banget Banyak guys Beliau bantuin aku Untuk metik Raspberry Banyak Lihat Sekarang saya mau Mutik Strobeni Oke Struberinya sudah matang Oke guys Ini tadi yang aku bilang Beri yang warna putih Sama mama mertua Suruh metik Suruh bawa pulang Jadi aku mau metik Sedikit Aku ingin cipin lagi Rasanya itu Tidak manis Tapi tidak kejut Lihat Wow Ini guys Dipetik guys Buahnya Terlimpah-limpah Ini walaupun Pohonnya kecil Ternyata ini Sudah boleh dipetik Ini beri yang warna putih Jadi Ini yang warna merah Ini Yes Thank you Wow Guys Kita ini stop di Ladang kentang Aku mau lihatin kentang Di Kayak situ ya Pohonnya itu Seperti itu Aku mau lihat Di dekat Semoga saja Aku gak diusir Ini di dekatnya Rumah mertua ya Ada ladang kentang Nah Ini Ini apa Bunganya ya Seperti itu ya Ini Lebar banget Sampai susana Dari situ Terus Di situ Juga ada lagi Cuma ini Apa Belum berdunga Kayaknya Yang di sebelah situ Sangat luas Laris Kebun kentangnya Oke Oke Kita cabut Nah teman-teman Lihat Aku dapat bunga cantik Ini Dari mama mertua Jadi Setiap kali Saya kesana Itu Sama beliau Selalu Dipetikin bunga Dari taman belakang Tadi Kalian lihat sendiri Banyak sekali Bunga-bunga Di taman belakangnya Beliau Jadi Setiap pulang Dari sana Itu Selalu dipetikin Bunga indah Seperti ini Bila itu sayang Sama menantunya Yang paling cantik ini Terus aku mau tunjukin Buahnya Seberapa Kita petiknya Tadi Lihat Kita petik Sebanyak ini Ini mungkin Sekitar Tiga ratusan gram Ya guys Ini campuran Antara Strawberry Raspberry Raspberry Sama Beris yang warna putih Tadi ya Kita mau makan besok Buat sarapan Oke Ini udah Agak gelap Ini hampir jam 10 malam Tapi disini Itu kalau Summer ya Teman-teman Jam 10 malam Itu Matahari baru terbenam Aku mau tunjukin Jalanan yang mulai Agak gelap Ini matahari mulai terbenam Disana Seperti yang kalian lihat Ketutupan pohon Guys Jadi Lihat Disana Jadi udah mulai gelap Jadi di Belanda ini Kalau musim summer itu Jam 10 Kadang 10 lebih Itu matahari Barusan terbenam Oke teman-teman Terima kasih semuanya Yang sudah melihat vlog singkapku hari ini Kita ketemu di video selanjutnya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Like dan komen di bawah Oke Terima kasih semuanya Dadah 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 Dadah